Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget Cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus Insya Allah resepnya anti gagal Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut kenyal mantep Buat teman-teman, pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini Kue lapis ini untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget Jadi cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Ataupun acara hajatan di rumah Bikinnya muda, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya, siapkan pen Masukkan 1 2 per 3 gelas belimbing Atau 350 gram gula pasir Untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing gula pasir Batasnya seperti ini, jadi nggak penuh Masukkan 1 sendok teh garam halus Biar wangi, masukkan 1,5 sendok teh vanili bubuk Masukkan 6,5 gelas belimbing santan Atau 1500 ml Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan, penuh Gelas ketiga santan, penuh Gelas keempat santan, penuh Gelas kelima santan, penuh Gelas keenam santan, penuh Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan Batasnya seperti ini, jadi nggak penuh Biar wangi, masukkan 2 lembar daun pandan Lalu kita nyalakan api kompor Sedang aja, kita masak semua bahannya ini Sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih Untuk santannya, saya gunakan santan segar Jadi saya beli yang sudah diperas Kalau teman-teman coba resep ini Gunakan dari 2 butir buah kelapa ya Biar rasa kue lapisnya enak banget Untuk santannya wajib ya teman-teman Kita masak hingga mendidih seperti ini Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Biar kue lapisnya awet, nggak cepat basi Setelah santannya udah mendidih Oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan ke bawah kipas angin Selanjutnya kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 4 2 per 3 gelas belimbing Atau 500 gram Tepung sago atau tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung sago Penuh Gelas ketiga tepung sago Penuh Gelas keempat tepung sago Penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing Tepung sago batasnya seperti ini Jadi nggak penuh Lanjut Masukkan 1 gelas belimbing Atau 100 gram tepung beras Kemudian masukkan Setengah gelas belimbing Untuk batasnya seperti ini Atau 50 gram tepung terigu Selanjutnya semua bahan keringnya ini Kita aduk-aduk ya Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Kita masukkan santan yang kita masak di awal Ini kondisi santannya udah dingin Untuk santannya kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk-aduk Disini saya ngaduknya menggunakan whisker Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula Pastikan semua adonnya tercampur rata Nggak ada yang menggumpal Oh ya teman-teman Sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga ya Tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah adonan kita saring Selanjutnya adonan kita bagi 2 Untuk adonan pertama 1320 ml Kita masukkan warna merah rose secukupnya aja Kemudian kita aduk-aduk Hingga adonan merah rose nya tercampur rata Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan Sesuai selera Setelah adonan merah rose tercampur rata Di adonan kedua 720 ml Kita biarkan putih Disini biar putihnya lebih cerah Kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan Warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penambahan warna putih ini opsional ya Kalau teman-teman gak punya di rumah Gak apa-apa gak dimasukkan Tujuan saya campurkan Biar lapis putihnya itu cerah Gak buram ya teman-teman Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Bagian pinggir-pinggirnya juga kita oles rata ya Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 Dan tingginya 6 cm Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama Kita kukus lapis merah rose sebanyak 4 kali Untuk per lapisnya 120 ml Kemudian lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet Biar wap air gak meletes di atas kuenya Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit Untuk apinya saya gunakan api sedang Jangan terlalu besar supaya permukaan kue lapisnya tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Sekarang kita lihat atau kita cek dulu adonan Teman-teman bisa sentuh menggunakan ujung spatula Kalau udah set atau udah mengeras seperti ini Gak ada yang menempel Barulah kita masukkan lapis kedua merah rose-nya Di tahap ini berlaku untuk tiap lapisan Pastikan adonan udah set Biar lapisannya itu gak ambiar Setelah 5 menit Lapis merah yang keduanya udah set Sekarang kita masukkan lapis merah yang ketiga Untuk videonya saya contohkan 3 aja ya Setelah ini masih ada Sisa 1 lapis merahnya kita kukus hingga selesai Setelah lapis merah sudah 4 kali kita kukus Sekarang kita beralih ke lapis putih Untuk perlapisnya sama aja 120 ml Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis putihnya udah set Sekarang kita masukkan lapis merah Jangan lupa ya teman-teman Sebelum kita tuang adonan ke loyang Sebaiknya diaduk-aduk Supaya gak ada bahan yang mengundap di bagian dasarnya Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis merah rosnya udah set atau udah mengeras Selanjutnya kita masukkan lagi lapis putih Di tahap selanjutnya teman-teman Kita kukus adonan secara bergantian Misalnya kita kukus lapis merah Kemudian kita selingi lapis putih Kita lakukan terus menerus Hingga adonan lapis putihnya selesai Kita kukus semua Di tahap ini penting banget ya teman-teman Sebelum kita masukkan lapisan yang baru Pastikan lapisan yang kita kukus itu udah bener-bener set atau udah mengeras Biar hasil lapisnya itu cantik Gak ambiar Untuk videonya saya percepat aja Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya Pasti bisa semua Kita kukus adonan hingga lapis putihnya selesai ya Setelah lapis putih selesai Kita kukus semua Sekarang kita beralih Untuk lapis bagian atas Kita masukkan lapis merah ros sebanyak 2 kali Perlapisnya 120 ml Kemudian kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit sekarang kita masukkan lapis merah ros yang terakhir Atau yang kedua untuk bagian atasnya Untuk perlapisnya sama aja 120 ml Dan untuk adonan lapis yang terakhir Biar matangnya bener-bener merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit saya kukus Kue lapisnya udah matang Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang Hingga bener-bener dingin Karena kalau masih panas-panas Tekstur kuenya memang lembek ya Setelah kurang lebih 8 jam Saya biarkan kue lapisnya di suhu ruang Atau pastikan kue lapisnya ini sudah bener-bener dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggernya ini kita sisir-sisir menggunakan spatula Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang Lalu kita beri alas Loyangnya kita balik Insya Allah ya Kalau teman-teman oles rata loyangnya Nggak akan lengket sama sekali Sekarang kita angkat loyangnya Hati-hati dan pelan-pelan aja Dan untuk hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang Masya Allah cantik banget teman-teman Kelihatan warnanya ini menarik ya Cocok dibikin buat jualan Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong Untuk pisaunya dilapisi dengan plastik Biar nggak lengket Untuk satu resep kuenya saya potong menjadi 3 bagian Setelah itu saya potong lagi kecil-kecil Nah kalau teman-teman bikin buat jualan Bisa dijual satu loyang seperti ini Untuk perloyangnya bisa dijual di harga Rp60.000an Atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya Nah kalau teman-teman bikin buat jualan yang sudah dipotong seperti ini Bisa dikemas ke dalam plastik mica ataupun plastik OPP Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga Rp1.000an Dan untuk satu resep kue ini Setelah teman-teman potong bisa menghasilkan 30 hingga 33 potong ya Tergantung besar kecil potongan Oke teman-teman semua selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Alhamdulillah setelah kue lapisnya dipotong Untuk hasilnya teman-teman seperti ini Untuk tekstur kuenya lembut dan lentur Kelihatan Hasil warnanya ini cantik banget Perlapisnya murlus Menarik kalau teman-teman bikin buat jualan Sekarang langsung aja kue lapisnya saya cobain Untuk makan kue lapisnya saya ambil perlapis seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut, legit, kenyal, manisnya pas Enak banget Recommended ya Buat teman-teman cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah nonton videonya hingga habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton videonya Terima kasih telah menonton!